Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman Gimana kabar saudara-saudara sekalian? Hari ini Indonesia panas ya, bahkan di tempat saya itu sekitar 30 derajat ke atas ya, 39 derajat panas saudara ya Cuaca boleh panas, tetapi hati dan pikiran kita tetap dingin Apalagi kondisi saat ini antara Gak usahlah kita bangsa Indonesia, hanya karena negara itu maka kita, hubungan kita jadi renggang juga saudara-saudara yang ada di Indonesia ya Nah, buntut daripada Terhadap Israel saudara Saya melihat di media sosial, saya tampilkan screenshotnya juga Rakyat Israel lari porak-poranda saudara karena Saya mendengar Ham Membi babu Membi babu ya Jadi Saya pikir bahwa Israel pasti akan melakukan Balasan Apalagi kalau tiba-tiba Diserongin begitu saudara ya Gong saja ketika kita ganggu dia akan menyerang kita Apalagi Israel Dia akan melindungi warganya Ya Tiba-tiba diserong Cuma yang menjadi Saya kadang-kadang bingung Ketika Israel Melakukan serang belasan Lalu yang ditampilkan adalah Orang-orang Palestina yang jadi Kor saudara Padahal Israel itu sudah memberikan peringatan Bahwa warga sipil Menjauh Karena dia akan melakukan serongin terhadap Gudang-gudang tempat penyimpanan Ham Ya saudara ya Tetapi kalau Warga Korban yang Meningsoi Itu ya tidak diliput Oleh Enam dua Ya Dan saya Dengar pernyataan Dari media sosial juga sih Di sumber dari Twitter Saya belum lihat Twitternya Bahwa PM Israel Benyamin Neta Akan bersumpah Membuat datar itu tanah gas Apakah benar atau tidak Kita lihat Ya Ini semakin seru Dan semakin sengit Amerika turun tangan Ya Bagaimana dengan Yang lainnya Berharap Kita tetap dingin Orang Indonesia Karena ini bukan urusan kita Ya Jangan Karena hanya urusan Perbatasan Sebenarnya saudara Di dalam Alkitab Ya Dulu Yang sedang Bermasalah ini Dulu itu adalah Bait Salomo Yang menjadi tempat Peribadatan orang Israel Apakah itu di Al-Oksos sekarang Saudara Ada banyak yang Memberikan penjelasan Tentang hal itu Maka itu masuk Wilayah-wilayah Israel Karena di dalam Alkitab Diceritakan bahwa Bait suci Ya Yang dibangun oleh Salomo Ya Yaitu menjadi milik Bangsa Israel Yang dicatat dalam Alkitab Saudara Ya Jadi ini luar biasa Kita berdoa saja Supaya Semua ini bisa Terselesaikan Tetapi kalau kita kembali Ke Alkitab Saudara Menjelang akhir zaman Menjelang akhir zaman Kata Alkitab Itu akan terjadi PP Di mana-mana Gempa dunia di mana-mana Penyesuit muncul di mana-mana Dan itu sekarang sudah terjadi semua Saudara Bahkan di Negara C CNA Ini saudara Ya Alkitab kita ini Itu baru namanya dipalsoikan Karena semua cerita-ceritanya itu Dirubah Itu baru namanya dipalsoikan Ya Salah satunya adalah ketika Yesus Mengampuni seorang wanita Yang kedapatan bersih Bersih NA Oleh Ahli Alkitab Dan orang-orang parisi Ya Kata Ahli Alkitab Dan orang-orang parisi Harus Dirah J-A-M Itu hukum Musa Tetapi Yesus berkata Ampuni Dan itu salah satu yang Dirubah Yang saya baca Artikelnya Yang dirubah oleh Pemerintah Cain Untuk merubah itu Dan Akhirnya jadi Yesus Menyetujui untuk juga dirah Tapi kan kita sudah ada di Kepala kita Saudara Tentang ajaran Yesus Ajaran kasih Itulah pentingnya kita belajar Alkitab Membaca Alkitab Senantiasa Agar Walaupun Orang di luar sana Bisa merubah Alkitab yang benar Sudah ada di pikiran kita Walaupun tidak perlu dihapal Tetapi nilai nilai kebaikan Dan kepercayaan kita kepada Yesus Itu tetap teguh Saudara Dia datang dari Elohim Sebagai manusia 100% Untuk menebus dosa saudara Dan kita akan diselamatkan Jadi luar biasa Saudaraku Ya Saya akan mengulas Apa yang terjadi sekarang ini Beberapa saat Kedepan Saya percaya bahwa Kasih Tuhan Anugerah Tuhan Melimpa atas hidup saudara Ya berdoa Agar pelindungan Tuhan Dinyatakan bagi hidup saudara Dan kita berdoa Bangsa Indonesia juga Ya tidak ikut-ikutlah Ya Hanya karena Gara-gara Kebencoian Surat Atau agak Masalah agah Jangan Cuma kenapa kita berdoa Untuk bangsa Israel Ada di Alkitab Berdoa Siapa yang memberkati Bangsa Israel Akan diberkati Saya sudah menjelaskan itu Di video sebelumnya Dan juga Mereka yang disana Kita berdoa Supaya mendapat Kasih anugerah Tuhan Mereka menerima Anugerah dari Tuhan Kita Yesus Kristus Oke Tuhan Yesus memberkati semuanya Amen